Bupati Safriel mengatakan, Kabupaten Tanjung Jabu Barat memiliki interline yang baik untuk kawasan pelabuhan ekspor-import maupun ruang landas bandara. Safriel mendorong agar PT WKS segera merealisasikan wacana pembangunan bandara yang berlokasi di PT Lontar Topi Rusport & Paper Industri atau LPPI. Hal ini bertujuan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Bandara kan dulu kan WKS sudah merencanakan mau bikin bandara di sini, makanya kemarin kita dorong. Karena kita mempunyai interline yang cukup baik di daerah LPPI, di dalam pagar LPPI. Kita mempunyai interline yang cukup baik, makanya kemarin saya panggil. Coba buka lagi tuh, kita dorong. Mana itu dulu rencana tata ruangnya. Jadi kalau nanti ada bandara di sini, ada pelabuhan ekspor-import, terdapat tidak pesat pemajuan di sini. Dia mendorong pertumbuhan. Gabriel menambahkan PMK juga berencana akan membangun pelabuhan yang mampu menampung hingga 13 ribu ton daya angkut yang dinilai paling layak untuk Provinsi Jambi. Studi kelayakan sudah dianggarkan dan mengundang profesor dari Unca untuk menilainya. Dengan adanya pelabuhan ekspor dan import, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jambung Barat. Selamat Riyadi, Jambi TV.